selamat menikmati bagaimana yang kita terus ikuti ya mulai dari berdasinya di Jepang itu sebelum dibangun memang semua bangunan terlebih dahulu dibuatkan tangga begini terbuat dari besi ya terbuat dari besi demi keamanan bagi semua pekerjanya nah ini juga bisa membuat pekerja lebih cepat untuk aktivitas ya dan lihat seperti ini luar biasa ya hari ini kebetulan hari minggu jadi pada libur kesempatan kita untuk mengecek karena kalau sambil bekerja kita akan mengganggu Oke kita lihat dulu ya seperti bagaimana simak sampai selesai ini kayu-kayunya yang mau disusun dia mau dipodisus mau dirakit ya nanti ya Nah ini semua sudah jadi ini semua dibuat di pabrik terus disini tinggal di rakit jadi kayak seperti merakit karton ya makanya cepat jadi ini semua barang jadi jadi biasanya di Jepang jadi lahan yang mau dibangun itu cuman pendasinya diperbaiki semua tinggal semua bahan-bahan yang sudah siap pakai dibawa kesini untuk dirakit ya jadi nanti akan menjadi seperti di belakang itu saya selalu kagum melihat orang Jepang ini kalau kerja ya bisa dibuat ini di Indonesia jadi kita di Indonesia biasa menggunakan bambu ya di Jepang ini bambu nggak digunakan rata-rata menggunakan peralatan yang siap pakai seperti ini tinggal di rakit nah ini kalau di Jepang di rental ya memang ada perusahaan rental rental alat seperti ini semua tinggal dikunci kayak gitu dan ini juga termasuk biaya daripada menggunakan bambu sekali pakai rusak udah nggak bisa lagi pakai jadi jadi sampah jadi di Jepang ini enggak ada kayak seperti itu semuanya kalau bisa dipakai berulang kali ini ada jala-jala lainnya ini berfungsi untuk untuk dindingnya penghalang ya kalau misalkan nanti ada yang jatuh jadi dia nggak keluar membahayakan orang yang lalu lalan di sampingnya ini belum dipasang semuanya masih digunung belum digelar nanti kita ambil lagi videonya kalau udah selesai semuanya dipasang ya jangan lupa sahabat semua subscribe dirstibi agar kami bisa dapat selalu semangat untuk membuat konten-konten kreatif ya yang bermanfaat tentunya untuk kita semua yang bisa diaplikasikan di negara kita yang kita cintai Indonesia jangan lupa like dan subscribe dirstibi ini jika konten-konten seperti ini sahabat suka jangan lupa juga share ke sahabat semuanya yang kira-kira suka konten seperti ini sahabat semuanya saya dengan diram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati